Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke kali ini gue ngebahas game JRPG alias Japanese RPG dari Bandai Nemco Yap, ini dia One Piece Odyssey Buat penggemar One Piece, baik itu komik, anime, jangan sampai yang lewatin game ini Soalnya game ini ceritanya original ya Jadi gak ada di komik, gak ada di animenya juga Ceritanya dibuat langsung lagi sama sang maestro Eiichiro Oda Jadi pasti bakalan epic Bukan cuma cerita, Oda juga membuat desain karakter dan monster baru di game ini Musiknya dari Motoi Sakuraba Komposer yang sudah berpengalaman membuat soundtrack dari game Dark Souls dan Tales of Wah mantep banget lah Jadi ceritanya topi jerami yang dipimpin oleh Luffy Kapalnya karam terkena badai besar Dan mereka akhirnya terdampar di pulau misterius dan para kru ini semuanya terpisah Di sana Luffy kemudian bertemu dengan monster-monster baru yang kuat Sampai penduduk yang aneh Luffy berusaha mencari para krunya Menjelajahi pulau, dungeon Selain Luffy kita juga bisa mengendalikan Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, dan Brook Tapi Luffy harus bertemu dulu dengan mereka semua yang tersebar Jadi nyari-nyari dulu nih si Luffy nih Setelah ketemu baru bisa play ball Nah uniknya game ini juga menyediakan bahasa Indonesia Jadi memudahkan kita buat mengerti jalan ceritanya Terutama buat kalian yang gak bisa bahasa Inggris Selain One Piece Odyssey Doraemon Story of Seasons 2 juga menyediakan pilihan bahasa Indonesia Ya ini adalah langkah yang bagus banget sih Gua dukung banget ya buat Bandai Nemco Menurut gua sih karena Bandai Nemco tuh tau kalau pasar Indonesia Untuk Doraemon dan One Piece cukup besar Jadi mereka menyediakan bahasa Indonesia Dari sisi gameplay One Piece Odyssey ini menggunakan battle system turn-based Ya setipe lah dengan Persona dan Dragon Quest Bisa dibilang turn-based adalah battle system tradisional dari game Japanese RPG Mungkin banyak yang nanya juga ya Bang kenapa sih kok jarang banget game pake bahasa Indonesia gitu Kalau di PC dan konsol Bahkan game buatan Indonesia juga gak pake bahasa Indonesia kan Ada lah tapi biasanya di update beberapa tahun kemudian gitu Jadi disebutnya gak prioritas ya Simpelnya karena Indonesia tuh bukan pasar yang bagus gitu untuk game PC dan konsol Karena kebanyakan di Indonesia mainnya tuh game mobile yang free to play Gacha Kalau game premium berbayar kurang laku di Indonesia Ya apalagi mungkin banyak juga yang gak punya PC dan konsol ya Dan seandainya mereka punya juga banyak juga yang cuma main game bajakan kan Jadi ya gimana cara biar game kayak gini ada versi bahasa Indonesia nya Ya kita semua harus kontribusi membeli game original Sampai di notice oleh developer game Kalau Indonesia adalah pasar yang bagus untuk game premium PC dan konsol Ya gitu sih caranya Kalau misalnya tetap ngebajak Ya mereka gak bakal bikin versi bahasa Indonesia nya Karena penjualan gamenya rendah Apalagi yang main game PC dan konsol di Indonesia kan Gak banyak ya Disini kebanyakan pasti main game mobile yang gratis Ya gue berharap mudah-mudahan kedepannya Makin banyak game PC dan konsol pake bahasa Indonesia Lebih enak juga kan Segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Terima kasih Terima kasih Terima kasih